Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Sedara dan Sedariku Seiman Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan Buat Sedara dan Sedariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Anda sembuh Sedara dan Sedariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema yang melakukan kehendak Allah Sedara dan Saudari Tuhan Saudara dan Saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan Kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Injil Suci menurut Mateus 12 ayat 46 sampai 50 Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak Ibu dan Saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia Maka berkatalah seseorang kepadanya Lihatlah, ibumu dan Saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau Tetapi Yesus menjawab kepadanya Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya Ia bersabda, ini ibuku dan saudara-saudaraku Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga Dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Kita tahu bahwa Tuhan tidak bermaksud agar kita sendirian Tetapi bersama orang lain Dia memberi kita banyak kesempatan Untuk mengembangkan relasi Dengan keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja di sekitar kita Mengapa Yesus tampaknya mengabaikan kerabatnya sendiri Ketika mereka datang dan mau menjumpai dia Cinta dan hormatnya kepada ibu dan kerabatnya Tidak perlu dipertanyakan lagi Yesus tidak pernah kehilangan kesempatan Untuk mengajar murid-muridnya Pelajaran ruhani dan kebenaran tentang kerajaan Allah Pada kesempatan itu Seperti kita dengar dalam Injil Ketika banyak orang berkumpul untuk mendengarkan Yesus Dia menunjuk pada satu realitas hubungan yang lebih tinggi Yaitu hubungan kita dengan Tuhan Dan dengan mereka yang menjadi milik Tuhan Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Apa esensi menjadi orang Kristiani? Ini tentu saja lebih dari sekedar ajaran dan perintah Ini pertama-tama dan terutama soal relasi Relasi kepercayaan, kasih sayang, komitmen, kesetiaan, kebaikan, perhatian, belas kasihan, suka menolong, dorongan, dukungan, kekuatan, perlindungan Dan banyak kualitas lain yang mengikat orang bersama-sama dalam rasa saling membantu, cinta, dan persatuan Allah menawarkan kepada kita satu relasi yang besar Satu penyatuan hati, pikiran, dan roh dengan dirinya sendiri Yang adalah sang pencipta, yang adalah sumber cinta, yang adalah cinta itu sendiri Saudara dan saudariku, kasih Tuhan tidak pernah gagal Tidak pernah melupakan, tidak pernah berkompromi, tidak pernah berbohong, tidak pernah mengecewakan Kasihnya konsisten, tak tergoyakan, tanpa syarat, tak ada habisnya Tidak ada sesuatu pun di dunia ini, yang dapat membuat dia meninggalkan kita Mengabaikan kita, atau menahan kasih dan perhatiannya yang penuh itu Dia akan mencintai kita apapun yang terjadi Adalah sifatnya untuk mencintai Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Allah adalah trinitas pribadi ilahi Satu kodrat ilahi dalam keberadaan dengan Bapak, anak, dan roh kudus yang kekal Komunitas cinta yang tak terbagi Allah menjadikan kita, menurut gambar dan rupanya Untuk menjadi umat yang bebas memilih apa yang baik Penuh kasih dan adil Serta menolak segala yang palsu dan bertentangan dengan kasih dan kebenarannya Itulah sebabnya Yesus menantang para pengikutnya Dan bahkan kerabatnya sendiri Untuk mengakui bahwa Tuhan adalah sumber sejati dari semua hubungan, dari semua relasi Tuhan ingin semua relasi kita Hubungan kita, relationship Berakar pada kasih dan kebaikannya Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Yesus Kristus adalah kasih Allah yang berinkarnasi Kasih Allah yang terlikat dalam kedagingan manusia Itulah sebabnya Yesus menggambarkan dirinya Sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagai domba-dombanya Dan gembala yang mencari domba-domba yang tersesat Tuhan seperti seorang ayah yang merindukan anaknya yang hilang untuk kembali ke rumah Dan kemudian mengadakan pesta besar untuk anaknya Ketika anaknya berubah hati dan kembali Yesus mempersembahkan nyawanya di kayu salib demi kita Sehingga kita dapat diampuni dan dipulihkan kepada persatuan dengan persahabatan dengan Allah Melalui Yesus kita menjadi anak-anak angkat Allah Putra dan putri Allah sendiri Itulah sebabnya Yesus memberitahu murid-muridnya Bahwa mereka akan memiliki banyak teman Dan punya satu relasi yang baru dalam kerajanya Siapapun yang melakukan kehendak Allah Adalah sahabat Allah Anggota keluarga Allah Putra dan putri yang telah ditebus oleh darah Kristus yang berharga itu Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Seorang martir awal pernah berkata demikian Bahwa satu-satunya kerabat seorang Kristiani adalah orang-orang kudus Yaitu mereka yang telah ditebus oleh darah Kristus Dan diangkat sebagai putra dan putri Allah Mereka yang telah dibaptis ke dalam Yesus Kristus Dan yang hidup sebagai murid-muridnya Masuk ke dalam keluarga baru Keluarga orang-orang kudus di bumi dan di surga Yesus mengubah tatanan relasi, hubungan Dan menunjukkan bahwa Kekerabatan sejati bukan hanya soal darah dan daging Adopsi kita sebagai putra dan putri Allah Mengubah semua hubungan kita Dan membutuhkan tatanan baru Kesetiaan kepada Allah terlebih dahulu Dan kepada kerajaan kebenaran dan kedamaiannya Saudara dan saudariku Apakah kita ingin bertumbuh dalam cinta dan persahabatan Biarkanlah roh Tuhan, roh kudusnya Mengubah hati, pikiran dan kehendak kita Yang memungkinkan kita untuk mencintai dengan bebas dan murah hati Seperti hanya dia mencintai Amin Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan Tuhan Yesus Semoga kami semua yang dibaptis Menyadari bahwa kami spesial Dan bahwa kami harus siap untuk terus setia Dalam mewartakan kabar baik Amin Mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih Usaha karya dan rencana kita Dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Saudara dan saudariku Jalanilah hari ini Dengan senyummu Terima kasih